Intro Wahyu di Hamisi, nama yang sebelumnya dikenal sebagai pemain yang cukup berbakat. Kini menjadi pusat perhatian setelah insiden kontroversial yang melibatkan kepala Bruno Moreira. Wahyu di Setiawan Hamisi lahir pada 28 Juli 1997 di kota Mobagu, Sulawesi Utara, Indonesia. Dengan tinggi 1,66 meter, Wahyu di Hamisi telah meniti karirnya dalam dunia sepak bola. Karirnya dimulai bersama Borneo FC selama 8 tahun, dari 2015 hingga 2023. Selama periode tersebut, dia membukukan 101 penampilan dengan 2 gol. Tidak hanya itu, Wahyu di juga memberikan kontribusi dengan 3 asis. Namun catatan tersebut tidak luput dari kartu kuning dan kartu merah. Dengan total 30 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua, dan 2 kartu merah. Ketika bermain di Borneo FC waktu itu, Wahyu di Hamisi mengunggah sebuah video permintaan maaf. Kepada Robertino Pugliara setelah insiden tekel kelasnya yang menyebabkan Robertino terluka parah dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Presiden Borneo FC Nabil Hussein juga membenarkan permintaan maaf dari Wahyu di Hamisi. Mengatakan bahwa ia tidak memiliki niatan jahat dan menegaskan bahwa insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi Wahyu di di masa mendatang. Pada 2023, Wahyu di Hamisi memutuskan untuk bergabung dengan PSS Sleman. Sebuah langkah yang diharapkan dapat membawa pengembangan baru dalam karirnya. Di PSS Sleman, dia telah mencatatkan dua penampilan dengan satu gol, mengenakan nomor punggung 3-3. Namun perjalanan Wahyu di PSS Sleman tidak luput dari sorotan. Insiden kontroversial yang melibatkan dirinya kembali terjadi dalam pertandingan melawan tim lawan, di mana dia terlihat menginjak kepala Bruno Moreira menjadi sorotan utama media dan para penggemar sepak bola. Keberhasilan dan prestasi dalam sepak bola seringkali digantikan oleh kontroversi. Dan Wahyu di Hamisi tidak luput dari hal tersebut. Insiden yang melibatkan dirinya menginjak kepala Bruno Moreira dalam sebuah pertandingan persebaya Surabaya versus PSS Sleman pada pekan ke-27 Liga 1 ini. Menghasilkan kartu kuning pada menit ke-19, memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang etika dalam olahraga. Meskipun sudah mendapatkan kartu kuning di laga hari ini, namun Citra Wahyu di Hamisi sebagai seorang pemain sepak bola yang profesional terguncang. Publik menunggu dengan cemas bagaimana insiden ini akan mempengaruhi karirnya dan apakah tindakan disiplin akan diambil terhadapnya. Wahyu di dengan segala prestasi dan kontroversinya, menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya dalam dunia sepak bola. Apakah insiden ini akan menjadi batu loncatan untuk perubahan dan pengembangan pribadinya? Ataukah akan menjadi batu sandungan yang menghentikan karirnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam dunia sepak bola tentang pentingnya menjaga etika dan fair play dalam setiap pertandingan. Terima kasih telah menonton!